guys kita tes dulu WS V2 antenanya kebawah motor pake hop A TRX pake WS antena pake dual pads array 20 kg tadi udah blank hitam guys oke mantap lah oke guys ketemu lagi dengan saya dan di video kali ini saya mau tes ring untuk wax nail avatar VTX V2 sekarang saya ganti antenanya pake rush cherry nanti link saya taruh di deskripsi nah itu take off tadi hampir press tapi kita selamat dan ini saya RTH dulu untuk memastikan pesawat bisa pulang nanti ke home ini saya akan terbang di atas laut full agar tahu gimana intervensinya jadi intervensi itu akan kecil sekali nah disini teman-teman bisa lihat itu altitude nya di sebelah kanan dan untuk jaraknya itu di atas nah disini kita kayaknya kena intervensi bisa dilihat signalnya 0 di bawah itu tiba-tiba drop padahal jarak masih 3 kg tapi setelah ini sepertinya signalnya akan lebih bagus karena untuk di daerah ini saya ini baru terbang pertama kali di atas laut disini guys nah ini kita crossing dulu itu signalnya masih 0 baru 5 kg itu sampai nge-freeze tadi itu signalnya udah naik 1 di sini kecepatan kita di 85 km untuk konsumsi ampere nya di 7-8 ampere cukup efisien nah ini udah 7 kg guys dan ini adalah VTX dari wax Nile V2 nya jadi kemarin itu pakai antena standar saya tes dia dapat di 15 km nah sekarang saya ganti pakai antena rescheri sepertinya ini lebih baik cuma ini masih intervensi kita sudah 9 kg guys signalnya masih satu nah kita gas lagi itu ada kapal guys kapal peri kita gas terus ini sudah 10 kg 11 kita masih crossing gambar sudah oke nah signal itu udah naik kedua nah kita crossing lagi ini full di atas laut jadi seharusnya intervensi nggak terlalu keras ini udah 12 kg nah kita akan terus lagi lurus ini cuacanya berawan jadi dia agak kayak berkabut jadinya guys kita akan terus crossing sudah 14 kg dan masih oke latasinya di 30-60 mbps-nya udah drop banget ini udah 15 kg guys udah lewat juta yang kemarin kita tes itu 15 kg udah lewat jadi ini masih dan itu signal juga naik satu kita akan terus crossing untuk latisi di 30-60 bitrate nya 6 mbps-nya 6 mbps masih oke sampai 16 kg ini guys tuh 17 kg signal masih satu jadi antenanya ngaruh banget ini nah kita akan crossing terus ini saya di atas laut full jadi intervensi kayak masih kecil nah itu masih signal 1 mbps juga masih oke di enam nah disini kita crossing lagi sudah 19 kg guys dan masih cukup oke ini gambarnya kita akan crossing ini kiri-kanan laut semua dan kata kayak di tengah kabut ini guys tapi sayangnya record DVR saya sampai disini berhenti nah ini record DVR untuk part berikutnya dia nggak kerekam entah korup entah gimana jadi OSD nya itu nggak bisa dirender guys ini OSD SRT bawaan asli dari DVR nya jadi disini saya makanya itu yang 25 mbps bukan yang high jadi pakai yang standar dan dia kelihatan distance nya nah ini mau dia kebaca sedangkan untuk OSD nya itu nggak mau saya juga ngerti waktu dicoba render dia nggak mau nggak kebaca kayak korup gitu tapi disini saya tetap masih coba push itu udah 22 kilo seperti teman-teman lihat sudah 22 kilo dia masih jalan bitrate nya sudah 0 mbps ini dan ini udah 23 kilo dan setelah ini kita RTH karena sudah nggak bisa dapat gambar lagi nah ini gambar waktu saya balik ya di 12 kilo 14 kilo sih sebenarnya tadi dia udah balik gambarnya kita crossing pulang jadi untuk penggantian antena keras ceri itu lumayan naiknya dari 15 kilo itu bisa tembus sampai 23 kilo kalau yang di OSD tapi yang kalau yang ada di OSD nya itu yang ada WD di 20 kilo ada recordnya yang setelah itu tuh cuman di bawah apa aja record untuk ini ya kita bisa bilang 20 kilo lah jadi worth it sekali untuk ganti antena dan untuk rings memang jauh lebih oke VTX V2 kalau antenanya bagus guys dan ini kita satu kilo lagi sampai di home ntar saya akan landing nah kita cari posisi dulu sebelum landing guys Oke sekian video saya kali ini dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya gimana guys aman waduh propnya propnya bengkok dia loh aduh bahaya ini palah ini palah teman guys 22 kilo hilang gambar mantap guys 22 kilo guys mantap nah